Terhitung sejak awal Januari hingga Maret 2023 saat lantas Polres Batanghari mencatat adonyo 32 kasus kecelakaan. 14 diantaronyo meninggal. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang je. Kasus kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum Polres Batanghari. Selama tiga bulan terakhir di tahun 2023 terbilang tinggi. Dari 33 kasus laka lantas, 14 orang terdata tewas, 7 orang luka perat, 12 luka ringan. Kecelakaan disebabkan kelalaian pengendara yang berkendara tidak hati-hati, terlebih kondisi jalan yang banyak dikenangi air dan berlubah. Kejadian laka lantas di seputaran wilayah hukum Polres Batanghari selama Januari sampai dengan Maret ada 32 kejadian. Korban ada 14 meninggal dunia, 7 luka perat, dan 0 kejadian 33. Kalau untuk di Januari sampai dengan Maret ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Guna meminimalisir terjadinya laka lantas di wilayah hukum Polres Batanghari. Ibda Arisman mengimpau pengendara agar taat aturan. Terlebih, ke depan kendaraan lalu lintas akan dipadati pemudik Idul Fitri. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.